Yohoho, welcome back again guys in my channel, my channel, rendiku Pada kesempatan kali ini, Mimin, Mr. R, yang sedang berada di bulan akan menginfokan One Piece 990 Ada hal menarik apa nih guys di One Piece 990? Pastinya bakalan seru ya guys, buat para pencinta manga One Piece, tetap selalu jaga kesehatan Pantengin terus channel ini, Mimin pasti kasih informasi menarik mengenai One Piece Daripada kita berlama-lama guys, langsung saja kita bahas One Piece 990 Pada One Piece 990, memiliki cover story Chiffon dan Lola yang sedang memegangi tali Apakah ini artinya Lola dan Chiffon sudah percaya terhadap Pond? Bahwa Pond adalah ayah dari Lola dan Chiffon Di One Piece 990, cerita beralih ke salah satu Tobi Ropo Sasaki yang semula ditawan Denjiro, sekarang sudah bebas Semua itu berkat serangan Big Mom di chapter sebelumnya Yang menghancurkan pohon tempat Sasaki diikat Sasaki yang bertanya-tanya, hal apa yang menyebabkan Big Mom mengamuk? Sambil menegak minumannya, Sasaki berbicara bahwa dia tidak peduli terhadap sejarah Wano Kuni Yang dibicarakan Denjiro, pengikut Kozuki Oden Pengkhianat harus membayar apa yang sudah dia lakukan Di tempat lainnya, pertarungan sedang memanas Di atas kubah tengkorak, pasukan Kaido yang dipimpin Jack melawan pasukan Ming Ming menghancurkan pasukan Kaido dan menyerang Jack Jack yang mendapatkan luka sangat banyak Dia tidak menyerah dengan mudah Jack menggunakan mode Mahmud Berhasil melawan dan menyerang banyak sekali pasukan Ming Kinemon melihat pasukan Ming yang terluka Kinemon ingin membantu Kinemon melangkah maju untuk menghadapi Jack Tetapi, Ino Arashi dan Neko Mamusi menghentikannya Keduanya menjelma menjadi wujud sulong yang besar Namun sayangnya, hanya siluet dari dua pemimpin suku Ming yang terlihat Mereka langsung melesat Jack yang melihat wujud sulong dari Ino dan Neko Tempatnya, Jack merasakan aura membunuh dari binatang liar Yang membuat dirinya terintimidasi oleh Ino Arashi dan Neko Mamusi Meralih ke panggung pesta King yang terbang kembali ke tempat Queen Queen mulai berbicara dengan King Queen yang merasa kesal Dia mengingat Baba Nuki Semua tawanan Udon termasuk Hyogoro ada di sini King yang mengambil tindakan cepat memanggil Tobiropo melalui denden musi Dia memerintahkan kepada Tobiropo untuk berhenti mencari Yamato Dan memanggil mereka untuk membantu menghentikan siapapun yang mencoba memberontak Atau melawan Kaido Di dalam ruangan tidak jauh dari panggung pesta Hawkin yang terluka duduk di ruangan tersebut bersama dengan X Drake X Drake mulai berbicara kepada Hawkin Dia mengatakan bahwa dirinya mengetahui Hawkin dipaksa untuk bergabung dengan bajak laut ini X Drake mencoba memprovokasi Hawkin Jika kau ingin bebas Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya Hawkin yang sedang melihat kartunya Ini adalah kebiasaan yang dia lakukan Hawkin menjawab perkataan X Drake dengan ramalan kartunya Dia mengatakan Peluang satu orang bertahan hidup hingga hari esok adalah 1% Apakah maksud dari ramalan Hawkin? Apa maksudnya Jika berhianat Akan ada kematian yang menanti Semua Tobiropo mendengar perintah King Sasaki Huhu Black Maria Serta X Drake yang berada di ruangannya Huhu yang tiba di depan ruangan X Drake Dia meminta X Drake untuk membantunya Karena akan sulit untuk menangani ini sendirian X Drake yang bingung Dia tidak mengerti maksud dari Huhu Apa yang kau maksud? Kata X Drake Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh pria yang Ingin ku bunuh Ayo pergi Temui Queen Kata Huhu Sambil menghisap rokonya Mengapa kau begitu benci Queen? Sehingga kau ingin menyebabkan pertengkaran pada saat seperti ini Aku tidak ingin ikut campur masalah ini Sambil mengikuti Huhu X Drake bertanya Sedangkan Hawkin hanya terdiam sambil melihat kartunya King yang melihat jalannya pertarungan dari panggung pesta Di ruangan lainnya Ulti yang bertemu kembali dengan Peguan Dia menceritakan pertarungannya dengan Yamato Lalu Ulti meminta Peguan mengejar Yamato sambil menggendong dirinya Ulti mendengar perintah dari King Ulti yang mulai kesal Setelah dipanggil anak kecil Walaupun nanti kesal Tempatnya Ulti dan Tobiropo lainnya mengikuti perintah tersebut King memberikan perintah untuk menghentikan serangan samurai Serta bajak laut yang mencoba pergi ke tempat Kaido Dan karena adanya perubahan situasi Maka tantangan sebelumnya antara Tobiropo dan komandan bencana dibatalkan Kembali ke lantai pesta Dua number yang sangat besar membuat samurai kesulitan untuk menghancurkan bawahan Kaido Oniwa Bansu menampakkan diri untuk melawan samurai Tetapi Fukuro Kuzu membelakangi pertempuran dan berjalan ke tempat lain Hotei memperhatikan Fukuro Kuzu Tindakan Fukuro Kuzu membuat Hotei bingung Pergi kemanakah Fukuro Kuzu? Apa ada yang dia sembunyikan? Apa ada hubungannya dengan Orochi? Samurai yang sedang menghadapi produk gagal dari raksasa kuno Mencoba menjatuhkan dengan menyerang kaki number Untuk membuka jalan bagi kru topi jerami Mereka berjuang agar kru topi jerami bisa menyimpan kekuatan mereka Untuk pertempuran melawan Kaido Salah satu number mengayunkan tongkatnya ke bawah Mengarah kepada para samurai Tiba-tiba seorang dengan ketiga pedangnya melompat ke arah number tersebut Sebuah kata terlontar Mbun pagi menenteramkan hati Sinar matahari menghangatkan jiwa Wani giri Kata yang keluar dari seorang pendekar pedang Samurai yang melihat berbicara Itu adalah Zoro Kru dari bajak laut topi jerami Tongkat besar yang digunakan salah satu number Langsung terbelah menjadi dua dengan mudahnya Tidak hanya Zoro yang beraksi Aksi dari Jinbei tidak kalah hebatnya Sang kesatria laut dengan mudahnya menghentikan serangan dari number lainnya Dengan satu tangan Jinbei memamerkan kekuatannya Selanjutnya Sang kapten bajak laut topi jerami tidak mau ketinggalan Dia mengingat pertarungan melawan Earth Musuh sebesar ini Saat itu kami membutuhkan seluruh kru untuk menjatuhkannya Tetapi kami yang sekarang berbeda Gear 4 Kata Luffy sambil melompat Hyogoro melihat ke arah Luffy Mengingatkannya pada Mio Di lantai pesta pertarungan sangat menegangkan Di saat yang sama X-Drake mendapatkan serangan tidak terduga Dengan darah di wajahnya X-Drake berbicara Apa maksud dari tindakan Queen yang berada di depannya Dalam kondisi dikelilingi oleh Hugu Serta Hawkins Terungkap bahwa satu-satunya yang ingin mereka bunuh adalah X-Drake selama ini Queen diberitahu oleh seseorang Bahwa mereka melihat X-Drake membebaskan Lau dari penjara Hawkins juga mengatakan dia curiga Hanya X-Drake yang bisa melakukannya Mereka mulai bertanya kepada X-Drake Untuk siapa sebenarnya dia bekerja dan apa tujuannya X-Drake berpikir bahwa sekarang sudah tidak ada jalan keluarnya Dia tidak bisa lari kemana-mana Walaupun mati Dia tidak akan memberikan informasi apapun Queen yang ingin memulai penyiksaan X-Drake yang melakukan perlawanan mencari jalan keluar Dia menghancurkan tembok dan melompat Hugu berteriak kepada pasukan Kaido Bahwa X-Drake pengkhianat Dia tidak bisa lari kemana-mana Dan dia juga tidak bisa kembali ke angkatan laut X-Drake yang melihat jalannya terhalang oleh Number Di saat yang sama X-Drake melihat Luffy yang ingin menyerang Number Kemudian dia ingat apa yang Kobi ceritakan tentang Luffy dan mulai berharap X-Drake melompat turun dari panggung dan menyerang salah satu Number dengan serangan Excalibur Pada saat yang sama Luffy menyerang Number lainnya GOMU 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 NOKONG GAN Kata yang keluar dari mulut Luffy Kedua serangan tersebut menjatuhkan Number dalam sekejap waktu Kemudian X-Drake mengumumkan kepada Luffy bahwa dia berpisah dari kru Kaido Dia adalah prajurit penyendiri Dengan alasan tertentu Dia ingin bergabung untuk mengalahkan Kaido Luffy hanya bisa kaget mendengar kata-kata dari X-Drake Hal ini menutup One Piece chapter 990 Pengkhianat baru terungkap dan mulai bergabung memberontak melawan seorang monster Buat para pencinta manga One Piece yang sedang menunggu One Piece 990 rilis One Piece 990 rilis pada tanggal 13 September 2020 Akhir kata Mimin ucapkan mohon maaf jika ada salah kata Sekian Salam nakama Salam One Piece Bye-bye